Oke baik, kita masuk ke bab 3 Nah ini sudah mulai pembahasan fiil Jadi kata kerja sudah mulai masuk Jadi bab 1, bab 2, fokusnya diizim Walaupun ada beberapa hal yang masuk Nah fiil baru kita masukkan di bab 3 Ya, fiil mali kata kerja lampau Dalam bahasa Arab Fiil nanti Ada 3 Ya, ada 3 Kalau kita sebutkan semua Tapi kalau kita lihat dari segi waktu Ya nanti ada 2 Kalau lampau menggunakan fiil Mali Sekarang dan akan datang menggunakan Fiil murhore Walaupun fiil amal Kata kerja perintah itu Kenapa dimasukkan ke dalam fiil Ya, karena ada ujar waktu Kapan waktunya Ya, setelah ada perintah Ya, setelah ada perintah Ya, makanlah Kapan makannya Setelah ada perintah Tidak mungkin sebelum ada perintah Makanlah kemarin Tidak bisa Ya, jadi karena dia mengandung Kuncur waktu Makanya dimasukkan ke dalam fiil Kapan kerja perintah Walaupun kalau normalnya Itu kan lampau Sekarang akan datang Kalau lampau nanti Masuk ke dalam Kembali Sekarang dan akan datang Nanti fiil Mubarak Ya, tapi tetap Amal dimasukkan Karena mengandung Kuncur waktu Makanya nanti Kalau kita masuk Ke kaedah Tadabur Kalau Allah gunakan isin Berarti Allah tidak Sedang membahas waktu Tapi Allah gunakan fiil Berarti Allah Fokus pada bahasa waktu Ya, nanti disini Oke Dan untuk fiil Ya, dalam bahasa Arab Ya, kata kerja itu Berbeda dengan kata kerja Dalam bahasa Indonesia Contohnya ketika menulis Maka selamanya akan Menulis Siapapun yang menulis Dia menulis Ya, satu laki-laki Dia menulis satu perempuan Kamu menulis Ya, laki-laki Kamu menulis perempuan Tetap Kata kerjanya Menulis Tapi kalau dalam bahasa Arab Nanti kata kerja itu Mengikuti Ya, muktadanya Subjeknya Ya, misalkan Buah, kata bahan, jarsah Dia telah menulis Pelajaran Kenapa pakai kata bahan? Karena yang menulis siapa? Buah Anta kata bahan, jarsah Berubah Dari kata bahan Menjadi kata betah Kenapa kata betah? Karena yang menulis antar Kalau kita ganti Ana Jadi Ana Kata betul adarsah Kita ganti nashmuh Nashmuh kata benar adarsah Jadi dia akan terus Berubah Mengikuti Siapa yang melakukan Aktivitas tersebut Dan untuk polanya Bisa dilihat di halaman Tiga puluh Yang tadi sudah kita Jadikan hafalan wajib Pa'ala-pa'ala Fa'ala-pa'ala Fa'ala-ta 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 Fa'ala-tuma Fa'ala-tuma Ma'adda Fa'ala-tum-ha Fa'ala-tum-ha Ba'ala-tuma Dan nanti kalau dalam bahasa Arab Ada Nata negaya itu kan Fa'ala Ada yang polanya Fa'ala Ada yang polanya Fa'ila Ada yang polanya Fa'ula Ada yang A'in fi'ilnya Fatha Ada yang Kasro Ada yang Lomah Ini memang dari sananya begitu Nah karena Fi'ilmadi itu kan dia Fa'ala Ya Fa'ala Nah huruf pertama ini dinamakan Fa'ul fi'il Fa'fi'il Kalau huruf kedua namanya Ain Ain fi'il Yang ketiga namanya La' La'fi'il Fa'ul fi'li Ain ul fi'li La'mul fi'il Kenapa huruf pertama dinamakan Fa'ul fi'il Fa'fi'il Karena hurufnya Fa' Yang kedua kenapa dinamakan Ain ul fi'li Ain fi'il Hurufnya Ain Kenapa yang ketiga namanya La'mul fi'li Karena hurufnya La' Kalau kata Ba' Fa'fi'ilnya apa? Ka' Ain fi'ilnya La' La'mul fi'ilnya Ba' Kalau borobah Fa'fi'ilnya Dor Ain fi'ilnya Ro' La'mul fi'ilnya La'mul fi'ilnya Yang huruf pertama disebut Fa' fi'il Huruf kedua Ain fi'il Huruf ketiga La'mul fi'il Nah kalau Fa'ala Contohnya tadi Ya khargaba atau jalasa Kalau Fa'ila Contohnya apa? Syariba Apa? Syariba? Minum Jangan diganti Syaroba Karena jarisannya Syariba Kalau Fa'ula Contohnya Hasuna Jadi pola-polanya memang seperti itu Oke jalasa Coba kita ubah menjadi 14 Dengan melihat Bentuk tadi itu Tari-tari Jalasa Jalasa Jalasu Jalasa Jalasata Jalasna Jalasta Jalastuma Jalastum Jalasti Jalastuma Jalastunna Jalastu Jalasna Nah jadi kalau Kebetulan Ain fi'ilnya Di Fathah Kita biarkan Kalau kebetulan Ain fi'ilnya Di Kasro Juga biarkan Biarkan Bagi kita lupa syariba 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 Syaribu Syariba Syaribata Syaribna Syaribta Syaributuna Syaributun Syaributi Syaributuna Syaributun Syaributun Syaribuna Jadi biarkan ri Jangan lupa jadi roh Hasuna Biarkan su Barang-barang Hasuna Hasuna Hasumu Hasuna Hasunata Hasunna Hasunta Hasuntuma Hasuntum Hasunti Hasuntuma Hasuntuna Hasuntuk Hasunna Jadi nunnya nanti kalau double itu boleh dilepur Dikasih Satu Oke Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan Apa semuanya berdiri dari tiga Nah Yang pertama Kita belajarnya Fi'il yang masih asli Itu hurufnya tiga Insyaallah nanti bab Kesininya nanti akan Fi'il nanti sudah dapat tambahan Ada Kita yang asli dulu Nanti untuk yang di bab lima Nanti masuk ke bahasan fi'il majid Makanya fi'il Dilihat dari jumlah hurufnya Dibagi menjadi dua Ya ini gak usah ditulis Nanti kita pelajari di bab lima Ada yang asli belum mendapatkan tambahan huruf Itu namanya mujarot Ada yang sudah mendapatkan tambahan huruf Namanya manzid Nah tambahan huruf nanti ada yang dapat tambahan satu Ada yang dapat tambahan dua Ada yang dapat tambahan tiga Ya tambahan satu polanya seperti apa Masih-masih pola nanti ada artinya Ya tambahan dua nanti polanya apa Nanti seperti itu Kita masih jumlah ismiah Ya jadi kita belum Walaupun sudah masuk fi'il Tapi kita masih tetap Ya polanya jumlah ismiah Ya insya Allah nanti ketika sudah masuk beberapa latihan Kita akan lompat ke jumlah fi'il ya Nah ya Ya jadi nanti insya Allah ada muktadak-hobarnya Nah sekarang jangan dicari mana muktadaknya mana hoparnya Jangan dicari dulu Ya nanti kalau sudah agak kuat Ya atau sudah pokok untuk perubahannya Nanti akan kita jelaskan mana muktadak mana hoparnya Ini artinya yang suaminya ini harus dinanyanya lebih dasyat lagi ya Lo profil Pak Kita lo profil Ya padahal perempuan itu kalau di rumah itu gak ada diemnya ku ya Masih bisa belajar itu luar biasa Jangan kira suami Kalau sudah keluar kemudian bawa uang Kemudian di rumah Lebih banyak loongnya istri atau suami di rumah itu Suami Eh itu suami Ya sekali capek keluar iya Cuma di rumah kan udah Atau ikut bantu nyuci Bantu masak Bantu ngeper Gata-gata Lagi ada pertanyaan Untuk fiil Makanya kenapa Di awal Kita harus ada hafal majib Yang pa'alat 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 Sampai akhir itu Karena memang nanti apapun polanya Selalu tentu gitu Jadi kalau sudah hafal pola itu Nanti dikasih fiil apapun Insya Allah bisa merupakan Oke silahkan kalau ada yang mau ditanya kan Nah ini untuk Seandainya kita masuk ke Latihan-latihan Latihan saat itu butuh pembahasan lumayan agak panjang Ya karena disitu kan dia masih potongan-potongan Nanti perlu ada beberapa penyusunan Ya Kira-kira divah sekarang atau gimana Ya tapi intinya untuk yang pelajaran fiilmawi Ya pa'alat Berarti buruk pertama disebut pa'alat Fiil Uruf kedua Ain Fiil Uruf ketiga Lam Fiil Nah untuk Ain Fiil Ya kemungkinannya ada Tiga Ada yang di pa'alat Ada yang di Kasro Ada yang di Boma Kalau fathak kita biarkan fathak Kalau Kasro kita biarkan kasro Kalau Boma kita biarkan Boma Dari mana kita tahu Kalau Ain Fiilnya itu dibatah Dikasara bagi Boma Dari 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 Semakin ditambah kesini kan Karena sering kita ulang di awal muka Dari Semoga tidak Lupa tapi semakin kuat dan semakin paham Malunya gimana Jadi memang untuk modul kita susun dengan pola Sistematis biar makanya kalau kelewatan satu ini saja karena ada miss makanya butuh dia walaupun miss nanti dibaca lagi di rumah insya Allah masih miss ikuti tinggal kalau gak paham ditanya oke cukup oke baik kalau cukup kita tutup kita baca hamdallah dan doa Assalamualaikum Assalamualaikum